Tugasku menemanimu. Sedikitpun peningkatan pasti diperhitungkan. Apapun yang terjadi, kita harus melakukan yang terbaik. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan kejayaan Akademis Rek dan Sekte Tang dinodai karena kita. Setiap tim di grup harus menjalani tujuh pertandingan. Jika sebuah tim ingin lolos, mereka harus mengalahkan setidaknya lima tim untuk mendapatkan peluang. Hanya dengan memenangkan enam pertandingan, sebuah tim dapat dijamin mendapatkan satu tempat di babak berikutnya. Di malam hari, Guru Wangyan, kemana kita akan pergi? Bebe bertanya bingung. Hari telah berlalu sejak putaran pertama turnamen dan mereka akan memulai putaran kedua turnamen besok. Namun Guru Wangyan membawa ketujuh dari tim persiapan keluar dari hotel setelah makan malam. Saat mereka melangkah keluar dari pintu, mereka menjadi serotan banyak orang. Beruang yang tersenyum sedikit. Aku akan membawa kalian ke suatu tempat. Ikuti saja aku. Baru-baru ini kita baru saja menyelesaikan tugas wali sebelum berpartisipasi dalam turnamen ini. Pikiran kalian telah tegang sepanjang waktu. Ini tidak akan baik jika kalian selalu seperti ini. Saya membawa kalian ke tempat di mana bisa bersantai. Relaksasi akan memberi beberapa manfaat untuk pertandingan mendatang. Wajah mereka menjadi agak aneh. Mereka sudah menyadari seberapa kuat lawan mereka. Tetapi Guru Wangyan benar-benar membawa mereka keluar untuk bersantai. Adakah yang bisa mempercayainya? Namun keterampilan penyembunyian Guru Wangyan jauh lebih baik daripada terakhir kali. Setidaknya tidak ada yang menanyainya. Karena semua orang tahu kemanapun dia akan membawa mereka. Pasti demi mendapatkan hasil yang lebih baik di turnamen. Setelah melewati beberapa jalan. Mereka akhirnya berhenti di sebuah bangunan. Sebuah tanda dengan desain palu ditempatkan di atas pintu. Dan gambar meja berurat emas berada di bawah palu. Dari anggota tim persiapan. Hanya Yu Hao yang memperhatikan dengan pandangan kosong saat melihat tanda ini. Yu Hao berbisik kepada Wang Dong. Tempat apa ini? Wang Dong berkata, ini adalah lelang. Lihat desain tanda itu. Palu yang diukir umit itu adalah simbol pelelangan. Hanya pelelangan dan pandai besi yang menggunakan palu sebagai tanda. Tetapi palu pandai besi cenderung lebih kasar dan lebih besar. Jadi begitu Yu Hao merasa malu. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa di bidang-bidang tertentu. Bagaimanapun, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah meningkatkan kultivasinya. Untuk apa Guru Wang Yan membawa kita ke pelelangan? Beberapa jejak keraguan muncul di hati Wu Yu Hao. Pada saat yang sama, Guru Wang Yan memberi mereka penjelasan. Meskipun kalian belum melihat akademi lain bersaing, saya harus memberitahu kalian bahwa turnamen kali ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Perbedaannya terletak pada hanya ada sedikit akademi master jiwa murni yang tersisa. Semua akademi lain telah tumbuh ke arah perpaduan antara insinyur jiwa dan guru jiwa. Penggabungan? Bebe mengerutkan alisnya Guru Wang Yan. Apa yang anda maksud dengan penggabungan? Guru Wang Yan berkata, Ada banyak jenis penggabungan untuk beberapa akademi biasa. Cara paling sederhana yang dapat mereka lakukan adalah dengan rajin melatih para guru jiwa yang mereka miliki. Kemudian memperlengkapi mereka dengan alat-alat jiwa. Bahkan jika cara mereka menggunakan alat jiwa tidak sempurna seperti seorang insinyur jiwa, alat jiwa masih dapat meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Tuan jiwa murni menjadi sangat langka. Seperti yang kita lihat, Selama putaran babak pertama penyisihan, Ketika Yu Hao dan Wang Dong menggunakan Golden Road, Lawan memiliki beberapa alat jiwa tipe pertahanan. Kalau bukan karena itu, Mereka bisa saja terluka parah. Namun situasi seperti ini sudah dianggap biasa di turnamen tahun ini. Praktis setiap siswa dari akademi jiwa memiliki alat jiwa. Dan beberapa akademi yang lebih kuat bahkan telah mendirikan sekolah alat jiwa mereka sendiri. Hal ini tidak hanya melatih para insinyur jiwa mereka, Tetapi juga memungkinkan mereka untuk membuat alat jiwa yang sesuai dengan kebutuhan tuan jiwa mereka. Untuk memberi mereka peningkatan drastis dalam kekuatan keseluruhan. Saya tidak pernah berpikir bahwa turnamen ini akan berubah sebanyak ini setelah 5 tahun. Namun sebenarnya ini dimulai beberapa dekade yang lalu. Hanya saja sejumlah besar akademi bangga dengan kenyataan bahwa mereka adalah akademi jiwa pada waktu itu. Sama seperti kita, Mereka merasa bahwa menggunakan alat jiwa akan menurunkan reputasi. Namun waktu berubah. Suka atau tidak? Selama beberapa turnamen terakhir, akademi yang menggunakan alat jiwa telah memperoleh hasil yang lebih baik. Perubahan tanpa akhir ini telah mengubah cara berpikir akademi jiwa lain. Hanya saja, saya tidak berpikir bahwa mereka akan sepenuhnya meledak selama turnamen tahun ini. Dari apa yang saya lihat selama putaran pertama babak penyisihan, Lebih dari 80% akademi yang berpartisipasi telah menyiapkan alat jiwa. Selain itu, dengan pengalaman ini, Saya khawatir bahwa setiap akademi akan melengkapi siswa mereka dengan alat jiwa pada turnamen berikutnya. Susansi mengerutkan alisnya, Mereka lupa kehormatan menjadi seorang guru jiwa. Bukankah pertarungan antara tuan-tuan jiwa dimaksudkan untuk murni? Alat yang paling dapat diandalkan yang kita miliki adalah kekuatan yang kita kembangkan. Dan itu adalah alat kami yang paling dapat dipercaya. Bagaimanapun, alat jiwa adalah benda asing. Kamu tidak salah, kata guru Wang Yan dengan suara rendah. Aku bisa menjamin, cara berpikir Susansi sangat identik dengan petinggi dari sebagian besar akademi. Alasan tepat inilah yang telah membatasi pengembangan sekolah atau departemen alat jiwa. Namun, setelah pengamatanku setelah turnamen tahun ini, Saya harus mengatakan kita telah mencapai titik yang tidak dapat diubah. Setelah kita kembali ke akademi setelah turnamen, Saya akan segera menunjukkan ini ke akademi. Alat jiwa akan menjadi senjata bagi kita para penguasa jiwa. Ini adalah produk sampingan dari zaman. Jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, Akan ada saatnya kita akan terhanyut. Memang benar, akademi Shrek memiliki latar belakang yang dalam. Tetapi, berapa lama latar belakang yang dalam ini membuat kita menjadi lupa? Kalian adalah generasi selanjutnya dari 7 monster Shrek. Dan saya harap kita dapat membuat perubahan dengan kalian memimpin. Aku membawa ke sini karena alasan itu. Kebetulan ada lelang alat jiwa di ruang lelang hari ini. Dan saya harap kalian akan dapat memimpin akademi dengan teladan kalian. Secara alami, saya tidak akan memaksa. Jika ada orang di sini yang tidak mau masuk, Kalian dapat kembali sekarang. Dengan itu, tetapan guru Wang yang berubah agak khawatir. Dia secara alami mengerti bahwa sekolah senjata roh yang berdakar dalam di akademi Shrek, Telah didirikan selama bertahun-tahun tetapi selalu benar-benar ditekan oleh sekolah roh pelindung. Akibatnya, itu tidak bisa tumbuh. Para murid halaman dalam dari sekolah roh pelindung adalah elit di antara para elit. Tapi, bagaimana dengan sekolah senjata roh, mereka juga memiliki murid halaman dalam. Tetapi, murid-murid itu hanya biasa-biasa saja setelah lulus. Dan bahkan sekarang, tidak dapat menciptakan reputasi apapun untuk sekelah senjata roh atau ala jiwa akademi Shrek. Ini karena tekanan tradisi. Tekanan tradisi telah menjadi penghalang terbesar akademi Shrek saat ini. Tujuh dari mereka semua terdiam dan masing-masing dari mereka merenung. Satu-satunya hal yang guru Wang Yang yakini adalah ada dua orang yang akan setuju dengannya, yaitu He Chaito dan Yu Hao. Tapi, bagaimana dengan lima lainnya? Mereka semua adalah murid inti dari sekolah roh pelindung. Jika mereka memilih untuk menggunakan ala jiwa selama turnamen, ini akan sama dengan mereka membuat keputusan setuju. Namun, guru Wang Yang sama sekali tidak menyesal membawa mereka ke rumah lelang ini. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba meyakinkan mereka untuk menggunakan ala jiwa. Tapi, ini pasti bukan yang terakhir. Semakin mendalam penelitian di bidang jiwa bela diri, semakin tajam guru Wang Yang merasakan masalah yang akan menghambat pertumbuhan masa depan master jiwa. Mari kita berdiri di samping dulu. Guru Wang Yang membawa mereka ke sudut rumah lelang, agar tidak menghalangi tamu lain yang menghadiri pelelangan. Guru Wang Yang menarik nafas dalam-dalam saat dia melihat orang-orang di sekitarnya. Aku tahu, kalian memikirkan hal yang berbeda. Tetapi, sebagian besar dari kalian menentang hal ini. Biarkan aku mengatakan ini lagi. Mengapa kita jatuh ke dalam kesulitan saat ini, selama turnamen tahun ini? Itu karena kesalahan yang kita buat selama misi kita. Kematian dan cedera tim resmi mengakibatkan tim persiapan dipaksa untuk ambil bagian dalam turnamen. Tapi, aku tahu, kalian sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Bagaimana, jika tim resmi sebelumnya memiliki ala jiwa, apakah yang akan terjadi? Tujuh anggota tim resmi semuanya adalah raja jiwa. Atau lebih kuat, dengan kata lain, mereka bisa dilengkapi dengan ala jiwa kelas 5 atau bahkan ala jiwa kelas 6. Saya akan berikan contoh ekstrim. Bagaimana jika mereka semua memiliki ala jiwa pertahanan? Mereka sudah cukup kuat dalam hal kekuatan tempur. Hal yang paling mereka butuhkan adalah cara untuk melindungi diri. Caito, kamu adalah siswa dengan kemampuan hebat dari sekolah senjata roh dan juga murid langsung Fanyu. Beritahu semua orang, selama ledakan mayat itu, bagaimana jika mereka memiliki ala jiwa pertahanan? Apakah situasinya akan berubah? Eca itu sepertinya menjawab tanpa ragu-ragu sama sekali. Itu pasti berbeda. Saya bisa menjamin bahwa ledakan mayat itu tidak akan menembus ala jiwa pertahanan kelas 6. Selain itu, ala jiwa kelas 5 akan memastikan bahwa luka mereka akan berkurang lebih dari 60% juga. Begitu dia berbicara, semua orang diaduk secara emosional. Jika mereka memiliki ala jiwa pertahanan tragedi itu mungkin tidak akan terjadi. Ruang Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Anak-anak, dengan usiaku, saya harus mengatakan bahwa kalian adalah harta paling berharga di akademi. Pada saat yang sama, kalian adalah para jenius keluarga kalian yang paling berharga. Namun, kejatuhan seorang jenius jauh lebih mudah daripada memelihara seorang jenius. Bukankah Yahosuan dan para jenius lainnya juga seperti itu? Yahosuan bahkan memiliki keterampilan menelan yang dapat memungkinkannya untuk langsung menelan lawan satu peringkat di atasnya. Membuat mereka tidak berdaya untuk waktu tertentu. Dia bahkan bisa dikatakan jenius dalam sistem kontrol. Mereka adalah perwujudan terbaru dari 7 monster strike. Namun, apa yang terjadi pada akhirnya tidak peduli seberapa berbakat mereka. Mereka tidak dapat mencegah terjadinya kecelakaan, namun keberadaan ala jiwa dapat secara drastis mengurangi kemungkinan kecelakaan. Kalian sudah melihat penggunaan ala jiwa. Bagaimana dengan ala jiwa tipe terbang itu? Tanpa itu, apakah kalian bisa datang ke sini setelah menyelesaikan misi wali dalam waktu singkat demi mencapai kecepatan maksimum? Bahkan penatua Suwan yang adalah orang di puncak piramida meminjam penggunaan ala jiwa berjenis terbang. Saya dapat memberitahu bahwa ala jiwa tipe terbang yang penatua Suwan gunakan hanyalah kelas 8. Itu juga ala jiwa terkuat di dalam cadangan akademi kita saat ini. Lalu, bagaimana dengan kelas 9 atau kelas 10 ala jiwa? Kultivasi penatua Suwan law tentu jauh lebih menakutkan daripada yang bisa dibayangkan oleh kebanyakan orang. Jiwa bela dirinya. Banteng toti yang saleh adalah tipe yang sangat langka dan istimewa. Yang juga bisa disebut sebagai jiwa bela diri yang bermutasi. Kelemahan dari jenis jiwa bela diri ini terletak pada kebutuhan akan konsumsi makanan dan minuman yang terus menerus. Tindakan konsumsi itu sendiri adalah bentuk kultivasi. Namun, kultivasi penatua Suwan law telah mencapai peringkat ke-98. Dan ia adalah judul doulo transcendent. Hampir tidak mungkin menemukan makhluk hidup di benua ini yang lebih kuat dari sesepui ini. Ketujuh tim persiapan tercengang. Meskipun mereka sudah mengira-ngira budidaya penatua Suwan law. Ketujuh dari mereka masih menarik nafas dalam-dalam terengah-engah ketika guru wangian berbicara angka 98. Semua master jiwa yang berperingkat 90 atau lebih tinggi adalah judul doulo. Tetapi setiap peningkatan dalam kultivasi setelah peringkat ke-90 sangatlah sulit. Ini khususnya kasus sebagai pangkat yang melewati 95. Karena mencapai pangkat itu membuat seseorang layak disebut sebagai transcendent doulo. Sebagai contoh, jika peringkat 90 judul doulo bertemu dengan binatang 100 ribu tahun. Satu-satunya pilihan adalah berbalik dan melarikan diri. Kecuali dia memiliki jiwa bela diri dan cincin jiwa yang cukup kuat. Dia tidak akan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan makhluk jiwa seperti itu. Namun, jika budidayanya berada di sekitar peringkat 92 atau 93. Maka dia akan memiliki peluang yang adil terhadap binatang 100 ribu tahun. Selama itu tidak pada tingkat raja binatang buas. Dan jika budidayanya berada di peringkat 95 yaitu judul doulo transcendent. Maka binatang buas yang berusia 100 ribu tahunlah yang akan melarikan diri. Bahkan binatang jiwa 200 ribu tahun yang telah melampaui batas mereka cenderung tidak memiliki nyali untuk bertarung dengan peringkat 95 titel doulo. Dan kemudian, penatua suan lau pada tingkat yang setara dengan permaisuri kalajengking giyok es. Di antara para binatang buas sangat mengerikan. Baru saat inilah, Yu Hao mengerti mengapa dia merasakan kepanikan yang luar biasa di dalam hatinya ketika penatua suan lau marah bahkan kokotian meng dan permaisuri es tetap diam di dalam lautan spiritualnya. Tidak berkomunikasi apapun kepadanya atau menyebabkan gelombang spiritual yang kuat. Kekuatan kultifasi penatua suan telah menakutkannya. Guru Wangian melanjutkan jika ini ditetapkan beberapa ratus tahun yang lalu. Aku akan mengatakan bahwa penatua suan lau hampir tak terkalahkan. Tapi, apakah itu akan benar-benar terjadi sekarang? Penatua suan lau tetap tak tertandingi dalam pertempuran tunggal. Namun, Kekaisaran Ryu memiliki insinyur jiwa kelas 9 yang mampu melawannya. Sampai menimbulkan ancaman bagi hidup Mia. Insinyur jiwa tingkat atas keberadaannya sama menakutkannya. Hal lain yang tidak boleh kalian lupakan adalah kelas 9 bukanlah batas utama para insinyur jiwa. Jika saatnya tiba, ketika seorang insinyur jiwa kelas 10 muncul di Kekaisaran Ryu bagaimana kita akan menghadapi itu? Pada titik ini, ruang yang sudah cukup bersemangat. Ada satu hal lagi, ini mungkin bukan masalah besar di generasi kalian. Tetapi, seiring berjalannya waktu, masalah yang saya temukan ini pasti akan mempengaruhi semua guru jiwa. Masalah makhluk jiwa atau binatang jiwa? Binatang jiwa? Ketujuh tim persiapan monster steak bingung. Ruang yang mengangguk. Lalu menjelaskan yang saya maksud adalah jumlah binatang jiwa. Kalian semua telah belajar selama di akademi bahwa makhluk jiwa telah ada sejak dahulu kala di benua dolo kita. Dan juga fakta bahwa bertahun-tahun yang lalu, tidak ada manusia di sini. Orang bisa mengatakan bahwa keseluruhan benua ini adalah milik binatang buas. Ras manusia itu sendiri adalah hasil dari evolusi binatang buas. Dan kita adalah bentuk makhluk buas atau binatang yang cerdas. Seiring berlalunya waktu, kita manusia mulai muncul. Sekitar puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu, pada awalnya ras manusia adalah lemah dan hanya berfungsi sebagai makanan bagi binatang buas. Namun, ada alasan untuk keberadaan kita. Kemampuan fisik kita mungkin lemah tetapi, kita memiliki kekuatan, kesuburan, dan kemampuan untuk belajar. Kecerdasan manusia secara bertahap dikembangkan ketika kita berevolusi selama berabad-abad. Dan kemampuan reproduksi kita memastikan kita bahwa tidak akan mengalami kepunahan. Bahkan ketika kita dimangsa oleh binatang buas. Dan ketika berkembang sedemikian rupa sehingga kecerdasan manusia biasa setara dengan binatang buas tingkat atas, perubahan yang mengguncang bumi mulai terjadi di benua ini. Dengan kecerdasan kita, manusia mulai menciptakan alat perangkap dan persenjataan. Kita menggunakan cuaca dan geografi untuk keuntungan dalam memerangi binatang buas. Kita belajar untuk bekerjasama, berkelompok, dan menyerang makhluk jiwa. Kita secara bertahap mulai memiliki kemampuan untuk berburu dan membunuh binatang buas. Bukannya diburu dan dibunuh oleh mereka. Nutrisi menjadi lebih kaya, dan manusia terus tumbuh. Mengikuti evolusi kecerdasan kita, perubahan lain terjadi dengan munculnya para penguasa jiwa. Penguasa jiwa pertama muncul ketika manusia pertama dengan tingkat kekuatan jiwa bawaan yang luar biasa tanpa sengaja menarik cincin jiwa binatang yang terbunuh ke dalam tubuhnya sendiri. Setelah puluhan ribu tahun perubahan dan penelitian, manusia secara bertahap memahami teknik yang diperlukan untuk menjadi penguasa jiwa. Sementara itu, kita juga mulai mengalami ledakan populasi. Kecerdasan kita memungkinkan untuk mulai belajar cara membangun, mulai memiliki rumah, dan kota sendiri. Jumlah master jiwa bersama dengan kekuatan mereka terus meningkat. Binatang buas tetap kuat seperti biasa. Tetapi, di hadapan kecerdasan dan kemampuan belajar kita, mereka secara bertahap kehilangan kemampuan untuk menimbulkan ancaman nyata. Akhirnya, manusia memerintah benua ini. Dan para penguasa jiwa pasti menjadi pekerjaan paling kuat dan paling penting di benua ini. Narasi guru Wangian tentang proses evolusi manusia sangat sederhana. Tetapi menangkap beberapa perubahan paling penting pada titik ini, topiknya tiba-tiba berubah. Namun, inilah hal yang mungkin tidak pernah difikirkan. Memang, binatang buas mungkin telah ada selama puluhan ribu tahun. Dan proporsi guru jiwa di antara manusia adalah 1 banding seribu. Tetapi, kita melanggar batas habitat binatang buas dan membunuhnya untuk cincin jiwa. Semakin banyak binatang jiwa tingkat tinggi diburu dan dibunuh oleh orang-orang seperti kita. Seperti kalian semua di sini, yang membawa cincin jiwa ribuan tahun. Itu hanya muncul dalam binatang buas yang telah berlatih selama seribu tahun. Makhluk jiwa tingkat tinggi ini juga terbatas jumlahnya. 10.000 tahun yang lalu di benua ini, kekuatan keseluruhan binatang buas masih lebih besar dari manusia. Tetapi hari ini, setelah 10.000 tahun berlalu, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa kekuatan binatang buas tidak lagi sebanding dengan kita. Itu karena banyak binatang tingkat tinggi telah menjadi cincin jiwa. Jadi, apa yang akan terjadi setelah 10.000 tahun lagi? Perubahan apa yang akan terjadi pada benua ini pada waktu itu? Akankah masih bisa pergi ke hutan dan membunuh binatang buas sesuka kita? Saya dapat memberikan jawaban yang pasti. 10.000 tahun dari sekarang, bahkan cincin jiwa 10 tahun akan menjadi barang berharga. Pada saat itu, sangat mungkin semua guru jiwa hanya akan dapat menggunakan cincin jiwa 10 tahun. Dan bahkan yang 100 tahun tidak mungkin tercapai. Ketika waktu itu tiba, apa yang akan kita gunakan untuk meningkatkan kekuatan? Seiring berlalunya waktu, alat-alat jiwa terikat menjadi sumber sejati kekuatan manusia. Itu adalah hasil waktu yang tak terhindarkan. Saya tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah perkembangan ini. Dan kalian juga tidak bisa. Yang harus kalian lakukan sebagai gantinya adalah menerima kebenaran dan keberadaannya. Di masa depan, satu-satunya cara keturunan kita bisa menjadi lebih kuat adalah melalui penggunaan alat jiwa. Dan kalian saat ini berdiri pada momen penting dalam perubahan suatu era. Hanya melakukan perpaduan sempurna dari kemampuan seseorang dengan alat jiwa, kalian bisa menjadi cukup kuat untuk tidak ketinggalan. Kata-kata ini telah tersimpan dalam benang guru wang yang selama lebih dari satu atau dua hari. Dan akhirnya dilepaskan. Dan semua merasa sangat terguncang. Yu Hao dan Chaito, yang siswa sekolah senjata roh, tidak terlalu terpengaruh dibandingkan dengan lima lainnya. Yang selalu memiliki keengganan terhadap alat jiwa. Beberapa dari apa yang dikatakan guru wang yang terasa jauh bagi mereka. Tetapi, diantaranya jelas telah menanamkan rasa darurat. Perasaan itu tidak nyaman. Dan mengganggu cara biasanya mereka berpikir dalam berbagai hal. Mereka semua tahu betul bahwa pidato guru wang yang dimaksudkan untuk meyakinkan mereka untuk menerima alat jiwa dan menggunakannya dalam turnamen. Tapi itu juga jauh dari sederhana seperti itu. Dan memiliki dampak besar pada mereka semua. Mata guru wang yang muncul jejak kesedihan saat dia mengangkat kepalanya untuk melirik langit yang sudah gelap gulita. Akan jadi apa benua ini dalam 10.000 tahun? Pada saat itu, akankah Akademis Rik tetap mempertahankan posisinya sebagai Akademis Rik terkemuka di benua? Pasti, pasti akan. Guru wang yang tanpa sadar mengempalkan tangannya. Akademis Rik menjadikanku seperti sekarang ini. Tidak peduli apa yang terjadi, saya akan melakukan semua yang ku bisa untuk memastikan itu tetap hebat. Tidak akan ada yang pernah melampauinya. Akademis Rik akan selalu menjadi yang terkuat. Saat memikirkan ini, guru wang yang merasa jantungnya terbakar dan darah panas mengalir melalui nadinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa ini bukan hal yang buruk. Memperingatkan sebelum mengalami pukulan berat. Setidaknya memberi peringatan ke 7 siswa yang merupakan harapan masa depan Akademi. Generasi berikutnya dari 7 monster Rik. Jika mereka dapat menerima apa yang dia sarankan, maka itu akan memiliki efek besar pada masa depan Akademi. Sementara juga memimpin Akademi di jalur yang benar. Atau setidaknya jalur yang benar yang telah ia temukan. Mungkin Akademi Teknik Kekaisaran Riu sudah melebihi Srek di bidang ini. Kita hanya bisa mengejar mereka dengan kekuatan penuh. Mengandalkan 10.000 tahun akar Akademi Srek untuk melakukannya. Srek tidak akan pernah kalah dari siapapun. Bebe tiba-tiba berbicara. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Guru Wangian. Saya bersedia mencoba perpaduan dengan nalat jiwa. Merasakan tatapan heran rekan-rekan satu timnya. Bebe berkata dengan suara rendah. Dari 7 orang di sini, 5 dari kita adalah anggota Sekte Tang. Semua orang selain Sansi dan Nanan, semua orang tahu tentang sejarah Sekte Tang. Sebelumnya, kami adalah eksistensi yang paling mulia di seluruh benua. Pada saat itu, kemuliaan Sekte Tang bahkan lebih besar daripada Akademi Srek. Namun, mengapa kemuliaan kita memudar? Memang benar. Ada beberapa alasan di balik ini. Tetapi yang paling penting adalah kita tersapu oleh berlalunya waktu. Munculnya ala jiwa secara langsung mempengaruhi aliran pendapatan kita. Ini adalah alasan utama di balik jatuhnya Sekte Tang. Saya yakin, semua orang tahu bahwa sangat sedikit senjata tersembunyi kami yang digunakan lagi di militer. Kita tidak bisa menghentikan berlalunya waktu. Dan hanya dengan beradaptasi dengannya, kita dapat membuat Sekte Tang bangkit lagi. Dengan itu, tatapannya mendarat pada Yu Hao ketika saudara juniorku pertama kali memasuki Sekte Tang. Xiaoya dan saya berdiskusi. Pertumbuhan Sekte Tang di masa depan hanya akan terjadi jika kita menggabungkan senjata tersembunyi dengan ala jiwa. Jika kita berhasil, itu karena ala jiwa. Jika kita gagal, itu juga karena ala jiwa. Kami akan merangkak dari tempat kami jatuh. Ini juga satu-satunya jalan kita untuk maju. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.